Halo guys, kembali lagi di channelku Raraji Begitu banyak tugas yang harus kamu kerjakan dalam permainan Mulai dari bertani, mengurus ternak, memanen tanaman, menambang, berjalan dan masih banyak lagi Semua hal tersebut menguras energi dan waktu Sehingga kadang-kadang kamu akan jenuh ketika harus mengerjakannya sekaligus Tapi, tahukah kamu, banyak item dalam permainan yang bisa membuat semua tugasmu menjadi lebih mudah Dan kamu pun bisa lebih santai saat bermain Lalu, apasajakah item tersebut? Berikut ini 9 item yang bisa membuat permainanmu jadi santai di Stardew Valley Oke, langsung saja kita mulai teman-teman Pertama, Iridium Sprinkle Salah satu aktivitas yang membuat pemain jenuh adalah setiap pagi kamu harus menyiram tanaman Jika kamu menanam bibit, apalagi jika kamu menanam bibit tanaman dalam jumlah yang banyak Dan kamu harus menyiram tanaman satu per satu Hal ini cukup memakan waktu dan juga menguras energi Ditambah lagi, kamu harus melakukan aktivitas lain selain menyiram Ini pasti cukup melelahkan Tapi tenang, setelah kamu meningkatkan level 9 keterampilan farming Kamu bisa membuat alat penyiraman otomatis yaitu Iridium Sprinkle Benda ini akan menyiram tanamanmu setiap pagi secara otomatis Dengan ukuran tanaman 5x5 Tersedia beberapa jenis sprinkle Namun, paling terbaik untuk menyiram karena mampu menjangkau lebih banyak tanah adalah Iridium Sprinkle Jadi, segera buat Iridium Sprinkle ini sehingga kamu bisa mengabaikan penyiraman tanaman dan melakukan aktivitas lainnya Kedua, kandang deluxe Setelah memiliki kandang ternak di pertanian, kamu pasti akan sibuk menaruh jerami di tempat makannya setiap hari Ini pasti melelahkan, tapi jangan khawatir Ayo upgrade lagi kandang hewanmu ke level deluxe Baik itu untuk kandang ayam ataupun kandang hewan besar di Robin Carpenter Dengan memiliki kandang ternak dengan ukuran deluxe Kamu tidak perlu lagi khawatir untuk menaruh jerami di setiap tempat makannya Karena hal tersebut akan disalurkan secara otomatis Asalkan silomu penuh dengan jerami Jadi, kamu bisa lebih santai dan urusan memberi makan hewan pun bisa teratasi dengan mudah Ketiga, seruling kuda Kuda memiliki kecepatan lari yang lebih kencang daripada karaktermu Hal ini cukup membantu jika kamu ingin cepat sampai ke suatu tempat Namun, kudamu tidak bisa dibawa kemana saja Mau tidak mau, kamu harus meninggalkannya Tapi tenang, jika kamu memiliki seruling kuda Kamu bisa memanggil kudamu dimanapun dan kapanpun kamu mau Dapatkan seruling kuda di pulau jahe Dengan membelinya dari ruangan tuan ki Seharga 50 ki game Keempat, autopeter Dengan memiliki kandang yang penuh dengan hewan ternak Itu artinya tugasmu tambah berat Kamu harus menyapa mereka satu persatu Agar poin hatinya tidak menurun Karena jika poin hati ternak menurun dan marah Mereka tidak akan menghasilkan produk Hal ini pasti melelahkan Apalagi jika kamu punya hewan ternak yang cukup banyak Waktumu akan terkuras hanya untuk menyapa ternakmu Tapi tenang, mesin autopeter bisa membantu Belilah dari Morris Jojamart jika kamu menjadi anggotanya Selain dibeli dari Morris, autopeter juga bisa ditemukan secara random Saat membuka peti, khususnya di gua tengkorak Autopeter akan membantumu menyapa ternak secara otomatis setiap hari Jika ditempatkan di dalam kandang hewan Sekarang kamu tidak perlu lagi pusing Dengan urusan menyapa ternak Ada autopeter yang kerjakan Kelima, Gutes Crosser Ketika menambang, kamu pasti akan menemukan beberapa batu Gutes Batu Gutes yang kamu temukan ini Harus dibuka untuk melihat isinya Untuk membuka Gutes ini Kamu harus datang ke Clean Dan membayar 25 gold per satu kali memecahkan Gutes Hal ini pasti cukup menguras gold Tapi tenang, sekarang kamu tak perlu lagi membukanya di Clean Kamu bisa membuka Gutes sendiri di rumah Dapatkan Gutes Crosser dari menyelesaikan misi special order dari Clean Setelah selesai, Clean akan mengirimkanmu resep membuat Gutes Crosser Yang bisa kamu buat sendiri Dan kamu akan menghemat 25 gold untuk membuka Gutes Keenam, Returns Captor Berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain di Stardifale Cukup memakan waktu Contoh, kamu ingin pergi ke tambang Lalu pulang lagi Ini pasti melelahkan Dan waktumu akan segera habis Atau, kamu kecapean dari tambang Dan hampir pingsan Dan karaktermu pun berjalan dengan lambat Namun mustahil untuk segera sampai ke rumah Dengan cepat tanpa harus jalan kaki Tapi tenang, tidak ada yang mustahil Dengan memiliki Returns Captor Kamu bisa langsung pulang di depan rumah Kemanapun kamu pergi Hanya dengan sekali klik Dengan bantuan Returns Captor ini Belilah dari Krobus seharga 2 juta gold Harga yang tidak murah untuk kamu Yang belum punya banyak gold Tapi harga ini sepadan dengan manfaat dari alat ini Jadi kamu bisa pergi kemana saja Sesukamu tanpa khawatir terlambat pulang sampai di rumah Ketujuh Obelix Untuk pergi ke pantai Gurun, hutan dan ginger island Kamu harus berjalan jauh Hingga tiba di sana Atau mengeluarkan gold sebanyak seribu Untuk sampai ke ginger island Sebagai ongkos naik kapal Ini cukup melelahkan Menguras waktu dan menghabiskan sedikit gold Tapi tenang Semua itu bisa diatasi dengan mudah Jika kamu punya Obelix portal Bangunan Obelix merupakan bangunan berupa Tugu Yang memiliki kekuatan ajaib Terbagi menjadi 4 jenis berbeda Mulai dari Obelix pantai, hutan, gurun dan juga ginger island Obelix portal akan membawamu dengan cepat kilat ke tempat tertentu Bisa dibeli dari Tugu Wizard dengan harga yang cukup mahal Setelah menyelesaikan misi Dark Talisman Memang tidak murah Tapi dapat menghemat waktumu untuk berjalan jauh Kedelapan Junimo Setelah tiba masa panin Kamu pasti akan kelelahan Untuk memanen tanaman yang begitu banyak Jika kamu menanam bibit yang banyak Kamu harus bekerja ekstra Untuk mulai panin satu persatu Hal ini akan memakan banyak waktu Dan tenaga karaktermu Tapi ini bukan masalah Ketika kamu menaruh rumah Junimo di ladang Mereka akan membantumu Untuk memanen semua tanamanmu yang sudah matang Jika diletakkan dengan benar Bisa dibeli di Tugu Wizard Setelah membantu Wizard menyelesaikan misi Dark Talisman Serahkan tugas panen ini ke Junimo Dan semuanya akan beres Kesembilan atau terakhir Pedang Galaksi Selain bekerja di ladang Kamu juga harus pergi menambang Tersedia banyak tipe tambang yang ada dalam permainan Mulai dari tambang lokal Tambang Gua Tengkorak Dan tambang Vulcano di Ginger Island Namun tidak mudah untuk menghadapi monster-monster saat menambang Terutama jika kamu tidak punya senjata yang kuat Tapi ini bukan masalah ketika kamu punya pedang galaksi Pedang galaksi adalah senjata terbaik dalam permainan Jadi semua orang ingin memiliki senjata ini Berdiri di tiga pilar yang ada di Gurun Kaliko Dengan memegang permata Prismatic Shard Untuk mendapatkan pedang galaksi ini Atau bisa juga dibeli dari Adventure Guild Kamu akan lebih aman ketika menambang Dengan persediaan pedang galaksi di inventory Oke guys mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini Tetap kuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik Tentang Gips Tarifali Thank you